Kali ini kita akan berbagi cara menanam kangkung dengan sistem aquaponik yang sederhana. Sama sekali tidak perlu perawatan, namun hasilnya tetap melimpah. Serat pertama, tentu saja kita harus punya kolam ikan. Kemudian yang kita butuhkan adalah bak plastik kotak seperti ini. Harganya sekitar 10.000 sampai 15.000 rupiah di pasar. Kemudian kita lubangi bagian samping bawah dengan solder panas. Lubang ini berfungsi agar nanti air kolam bisa masuk ke dalam bak. Posisi melubangi di samping bawah ini ada fungsinya dan nanti akan terlihat jelas. Kita buat total 14 lubang. Kemudian kita ambil 2 botol plastik air mineral kemasan 1,5 liter yang utuh. Tidak berlubang, lengkap dengan tutupnya. Kita buang saja label kemasannya. Nantinya ini akan kita gunakan sebagai pelampung. Lalu kita ikatkan botol plastik ini ke kotaknya menggunakan tali tampar. Nah disinilah tujuan kita membuat lubang di samping bawah akan terlihat. Kita ikatkan seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dua botol untuk dua sisi. Terima kasih telah menonton! 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 Ini kita gunakan sekam ditambah campuran tanah kompos dengan perbandingan 2 banding 1. Lalu kita campur secara merata! Terima kasih telah menonton! 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 Setelah satu minggu, kondisinya seperti ini Pelampungnya bekerja dengan baik Sebagian bak terendam air Sehingga tanaman akan selalu konstan mendapat air Sistem ini hanya cocok untuk jenis tanaman yang suka air Dengan sistem aquaponik, akan menguntungkan baik ikan maupun tanamannya Kotoran ikan akan melepaskan amonia yang kalau terlalu banyak akan meracuni air dan bisa membunuh ikannya Amonia ini akan diambil oleh tanaman sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhan Sehingga kalau ikan di dalam kolamnya cukup banyak, tanpa dipupuk tanaman ini pun akan tumbuh dengan sangat subur Sementara air kolam akan tetap terjaga kualitasnya Setelah dua minggu, kangkungnya sudah cukup besar Daun-daunnya lebat, tebal, dan hijau Batangnya juga besar dan kokoh Menandakan kualitas pertumbuhan yang bagus Setelah tiga minggu, kangkung sudah besar Sebagian batangnya sudah roboh ke kolam Dan ini daunnya akan dimakan oleh ikan Jadi memang sudah harus dipanen Untuk pemanenan, kita potong dengan menyisakan minimal satu tunas yang paling bawah Jadi jangan dicabut seakar-akarnya Dengan cara ini, nantinya setelah kita panen Baknya bisa kita masukkan kembali ke dalam kolam Dan nanti akan tumbuh lagi batang dan daun kangkung Terima kasih telah menonton Setelah dua siklus, media tanamnya kita ganti baru lagi Mudah dan tanpa repot kan? Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!